Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara channelnya Tukang Cukur Pemula Kali ini saya kedatangan customer orang tua seperti ini ya Dengan rambut yang setengahnya putih setengahnya hitam Jadi pingin dipotong rambut rapih pendek Ya disini kita akan kasih potongan cepak teman-teman ya Potongan cepak ini adalah potongan spesialis untuk para orang tua Yang memang ada sebagian juga sih yang usia-usia yang memang usia-usia matang Meminta potongan cepak karena mereka gak mau ribet ya Jadi pinginnya pendek gak usah sisiran dan rapih Jadi kendala dari orang tua seperti ini adalah mereka gatel-gatel ya Kadang-kadang ya sensitif banget kulitnya ya Jadi pada saat rambut sedikit panjang juga udah gatel Makanya disini saya akan kasih potongan cepak teman-teman ya Oke sambil melihat tutorial buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur untuk pemula Saya udah cantumkan linknya di deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung klik dan order seperti biasa teman-teman ya Jadi itu adalah rekomendasi toko alat cukur dan alat cukur yang saya pakai juga udah ada disana Jadi teman-teman bisa langsung order dan langsung transaksi seperti biasa ya Langsung klik di deskripsi teman-teman ya Oke kita lanjut ke tutorial disini sekarang kita mulai dengan ukuran nomor 2 Dengan posisi stripe lurus ke atas ya dimulai kelipar dari bawah kita dorong seperti ini teman-teman ya Kita dorong ke atas seperti ini ya kita luruskan saja ya dan kita menyisakan bagian sebelah atas Kenapa bang disisain sebelah atas nggak diratain aja Yang pertama disini kita akan membuat cepak yang ada sedikit perbedaan ukuran dari potongan pinggir sama potongan atasnya Nah teman-teman ya oke seperti ini ya jadi disini ada perbedaan ukuran biar kelihatannya mantap Biar kelihatannya tetap keren jadi cepak juga nggak bukan cepak bulat ya Jadi kita akan atur sedikit perbedaan antara ukuran atas sama ukuran yang sebelah bawah disini Teman-teman jadi pastikan video ini tonton video ini sampai selesai Karena saya akan memberikan tata caranya atau misalnya tips and triknya bagaimana membuat potongan cepak yang keren ya Yang bisa masuk ke semua usia juga termasuk orang tua seperti ini Supaya hasilnya kita bisa keren maksimal teman-teman Oke teman-teman ya yang sekarang teman-teman lagi terkendala ya yang kemarin udah bertanya tentang kursus potong rambut disini ya Boleh datang ke tempat saya langsung karena banyaknya permintaan buat teman-teman ya Banyaknya permintaan yang mau kursus bang bisa kursus gak bisa gitu ya Silahkan datang ke tempat saya alamatnya Dina Ringgul Cianjur Selatan Dan untuk nomor admin ya udah saya cantumkan di deskripsi juga Tapi buat teman-teman yang terkendala sekarang terkendala jarak terkendala biaya Teman-teman untuk sementara bisa gabung di grup VIP Storybook Dini Rumbara Saya udah cantumkan linknya di deskripsi Di dalamnya ada apa aja di dalamnya adalah berisi tentang step by step atau storybook cerita saya setiap hari ya Jadi update-update akan saya isi setiap hari yang berisi tentang langkah-langkah Bagaimana cara memulai menjadi seorang tukang cukur yang dimulai dari rumah Dari halaman rumah dari halaman kontrakan itu berdasarkan cerita saya pribadi ya Karena saya dulu juga seperti itu ya teman-teman ya Jadi kita mulai langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman mulai Kalau misalnya mau memulai menjadi seorang tukang cukur yang harus dibeli alatnya apa aja Kalau misalnya saya punya budget segini beli mesinnya mesin tipe apa Kalau misalnya saya untuk memulai praktek memodelnya apa dulu Otomatis kan teman-teman pusing Kenapa saya nggak dijelasin di video kang Kalau misalnya dijelasin di video itu terlalu panjang dan terlalu memakan waktu juga Apalagi kalau misalnya harus menjelaskan secara lebih detail Jadi makanya saya lebih enak saya menjelaskannya satu kali Jadi teman-teman bisa langsung melihat catatan-catatan saya itu berkali-kali teman-teman Kalau misalnya lupa silahkan cari lagi Makanya langsung sekarang gabung grup langsung saja di deskripsi atau profil saya Nah untuk biayanya berapa bang? Biayanya cukup bayar satu kali seumur hidup Ya teman-teman cukup terakhir saya satu kali kopi ya Senilai 99 ribu itu tidak usah berbayar per bulan Jadi cukup satu kali bayar saja Ya berbeda dengan fitur yang ada di gabung di youtube ya Itu kan gabung itu ada tuh ya Jadi teman-teman harus bayar per bulan Kalau ini nggak usah ya teman-teman ya Teman-teman tinggal bayar satu kali dan bisa langsung ada di grup itu selamanya Dan saya akan memberikan storybook dan update-update tentang gaya rambut terbaru Teknik cukur yang memang teman-teman pinta Biasanya kan potongan padding ukurannya berapa saja Nanti saya akan tulis di sana juga ya Seperti itu teman-teman Jadi langsung gabung di gabung grup saja langsung Jangan ragu-ragu nanti setelah pembayaran Notifakan muncul di email Dan teman-teman tinggal langsung gabung saja Oke Sekarang kita nanya tutorial teman-teman ya Nah untuk bagian atas disini ya Bagian bawahnya tadi sudah beres ya Sekarang kita tinggal memakai ukuran nomor 2 Dengan posisi dari belakang ke depan Seperti ini teman-teman ya Dari belakang ke depan seperti ini Soalnya agak kalang kameranya sedikit ya Ya jadi si perbedaan ukuran Antara belakang sama bagian depan Jadi posisinya seperti ini teman-teman ya Jadi bagian belakang sama depan itu berbeda ya Jadi belakangnya agak pendek Semakin ke depan akan semakin panjang rambutnya Yang tadi saya bilang bagaimana Mencukur cepak yang memang berseni teman-teman Jadi tidak bulat ya Caranya disini kita pakai teknik opercom ya Kita semprot dengan air Kita arahkan ke belakang seperti ini Sehingga si posisi rambut akan sedikit mengangkat Dan akan memudahkan kita dalam pemotongan Nah disini kita akan pakai teknik opercom Teman-teman ya Untuk memudahkan kita dalam pemotongan rambut Di bagian atas Nah ini solusi buat teman-teman Yang kemarin bertanya di komentar Bang saya nggak bisa cukur jepit jarinya Teman-teman bisa pakai opercom kayak gini ya Jadi kalau misalnya rambutnya panjang Ya tinggal kita angkat aja ke atas ya Si posisi sisirnya Dengan pemotongan menggunakan clipper Ya seperti ini teman-teman Oke nah kita Mengikuti kontur kepala aja Nggak apa-apa ya Kita sisakan sedikit bagian depannya Seperti ini Nah kita ikuti ya Tuh karena akan menjadi rapi Seperti ini ya teman-teman ya Bentukannya seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat ya Bagaimana cara saya memotong rambut Seperti ini ya Membuat potongan cepat di kepala yang beruban Atau sudah pipti-pipti Antara rambut hitam sama rambut putihnya teman-teman Oke seperti ini bagian pinggir Kita opercom lagi ya Jadi kita sesuaikan bagian-bagian yang kurang sempurnanya Kita bentukkan seperti ini ya Jadi agak dari belakang pendek ya Kedepan akan semakin panjang Seperti ini Oke bentuknya seperti ini teman-teman ya Jadi kelihatan agak sedikit bulat Cuman sebenarnya ada perbedaan ukuran dari bagian belakang sama bagian depan Yang bagian depannya agak akan sedikit agak panjang Bagian belakangnya Pendek teman-teman ya Atau misalnya lebih tipis dari yang bagian depan Jadi kelihatannya cepatnya ngebentuk seperti ini ya Kenapa di posisi rambut putih gini Gradasi gak terlalu nampak Karena memang rambutnya campuran ya Antara hitam sama putih Jadi kelihatannya plate meskipun nanti Tadi kita udah susunkan ukuran-ukurannya di awal ya Cuman gak masalah Oke langkah selanjutnya disini kita masuk di trim line teman-teman ya Trim line atau menggunakan trimmer ya Disini kita buat pelipis dulu seperti ini ya Oke kayak gini Kita buat pelipis Nah untuk teman-teman pemula Ya bisa banget untuk praktek potongan ini ya Kalau misalnya punya kakek di rumah Punya yang siapa yang tetaga tenaga Yang udah berumur berusia Yang memang cari yang modelnya Enggak yang simple-simple Teman-teman boleh praktekan teknik ini Teman-teman di rumah ya Atau misalnya anak kecil Ada boleh yang masih kecil ya Bisa juga memakai potongan cepat Kayak gini abisnya rambutnya yang belum rata Bisa juga memakai potongan ini ya Jadi memang direkomendasikan Untuk yang tidak terlalu ribet Dan tidak terlalu suka dengan gaya-gaya rambut yang ribet Jadi bisa banget memakai potongan cepat Seperti ini teman-teman Oke Nah disini teman-teman bisa lihat ya Bagaimana caranya Supaya tuh bisa Ini ya Supaya kelihatan rapi Nah disini Untuk bagian belakang Disini kita potong lurus aja Teman-teman ya Nah karena disini Bisanya kalau misalnya orang tua Seperti ini ya Pengen kelihatan tegas banget Untuk trimnya Teman-teman ya Nah kalau misalnya ini Pakai silet juga bisa Tapi kalau saya sih jarang pakai silet teman-teman ya Karena setelah ada trimmer Saya jarang banget menggunakan silet Jadi lebih seringnya menggunakan trimmer seperti ini Oke Oke teman-teman Seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa lihat Bagaimana hasilnya ya Jadi untuk bagian atasnya Tadi Saya kasih bagian setengah ya Untuk paling bawah Langsung naik ke ukuran 1 Ke 1 open Teman-teman ya Jadi bagian atasnya Saya kasih nomor 2 ya Mulai dari belakang Dan selanjutnya Kita rapikan menggunakan overcom Ke arah depan Sehingga susunannya Atau misalnya kependekan Dari bagian belakang Sama bagian depan Itu berbeda Sehingga ngebentuk seperti ini Teman-teman ya Oke kita bersihkan ya Ini untuk potongannya cukup ya Gak terlalu lama Jadi simpel banget Buat teman-teman yang baru Baru belajar Dan mempraktekan Untuk potongan ini Teman-teman Oke seperti ini hasilnya Dari tampak jauh ya Jadi potongan cepat Yang memang direkomendasikan khusus Untuk teman-teman Yang baru belajar Dan untuk customer-customer Yang memang ingin Rambutnya simpel Dan tanpa selling Oke cukup Untuk video kali ini Sampai jumpa di video Dan di roban selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gas